Intro Sampurasun, pamirtub, dimana wai ayana, kumaha daramang sadayana Tangtos orang nih harap tetep ayadina ginulur kara hayuan, ginanjar, kawilu jengan Berkah salamet salalamina Warta jati Sunda dinadanget ie baris mintonken hiji bentuk rempuk jukung sauyunan Digarawe babarengan ngawangun bangsa tur negara Indonesia kukarya anonyata tur te sulaya Sahur ibu kartini teamah habis gelap terbitlah terang Hartosna orang selaku anak bangsa kedah jantan obor Kernyangan kapapada dulur sabangsa tur negara Tangtos caang didie sanes nyarios kendamar Obor ata nape bohlam anus enyana Tapi sagala ucap lampah tur paripolah kedah jantan contoh piken sasama jalma Tah, Warta jati Sunda dinadang tepangan ayena baris mintonken hiji pidangan Memangrupiken program gawe bareng Jengisababaraha komunitas di antawisna ayah CBN Cinta Budaya Nusantara Anu dipupuhuan ku ibu melok besari tur PPGCJ Perkumpulan perempuan Garuda Ceria Jawa Barat Anu dipupuhuan ku ibu rut dinami eling hari kartini Nyayetamidangken acara lomba nganggo raksukan kabaya Kalayan jejerna wanita terang inspirasi Nusantara Pidangan acara iu mibanda tujuan Piken ngangkat raksukan kabaya Minangka budaya pakaian Nusantara Kumaha cenah pedaran anak Kadek, ulah kalau mananya Tetap manco dina pidangan acara Warta jati Sunda Wan cina ngaguar tatapakan Jagati tilar seni tur budaya Sunda Wanita terang inspirasi Nusantara Janten tema acara di Napowe Kartini Tahun 2002 hiji Anu dikongkolahkan Ku perkumpulan perempuan Garuda Ceria Jawa Barat Pupuhuna ambu rut Oge anu didedel Ku komunitas cinta budaya Nusantara Pupuhu ibu melok besari Kaping 2 hiji April 2002 hiji Anu lumangsung di kafe Hegarmana 10 Nugaduhna ibu inge Suprayogi Tim warta jati Sunda Anu dipupuhuan kukang samsudin Teka kantun Ngarrojong acara Powe Kartini Anu midangken kaparigelan Jeng kamotekaran para ambu di kota Bandung Dinalomba fashion show Kabaya Kartini Kirang langkung Aya 50 patandang Anu makalangan Aya sababaraha kriteria panilaian Salian timinton Ken kabaya Anu payus Oge ayya patarosan Patarosan Anu kedah di waler ku patandang Patali sarang sajarah Ambu Kartini Oke Pertanyaan kedua Tolong jelaskan Konsep kebaya ibu Kartini Yang dipakai saat ini Saya memakai kebaya Kartini Berwarna hitam Kemudian dengan batik Yang melambangkan bahwa Di batik disini Menggunakan motif sayap Yaitu melambangkan Perlindungan Biasanya dipakai oleh para raja Pada zaman dulu Cuma pada saat ini Bisa digunakan oleh kita semua Kemudian untuk kebaya Melambangkan kesederhanaan Bagi wanita Indonesia Bahwa kebaya itu melambangkan Kesederhanaan dengan Bentuknya yang fleksibel Itu melambangkan bahwa Wanita Indonesia patutnya Cepat menyesuaikan diri Tetapi mandiri Kalau RAKRT ini Berjuang buat kita ya Supaya kita Bisa Merdeka Beli adalah inspirasi kita semua Ibu terkasih Wanita peran yang Inspirasi Nusantara Dengan kasa Karya Dan cinta Kebayaan yang kita kenakan sekarang ini Adalah warisan bangsa kita Tidak saja menjadi milik wanita Inusantara Tetapi akan diakui oleh UNESCO Sebagai warisan budaya tak pendah Misal terhadap Deni Gacelik Sarang tim warta Jatisunda Ngalaporken Kanggo Pamirtub Jatisunda Salam Rahayu Hatur Nuhun Pamirtub Ayala resna Papatah iya Maraneh telir Cang nadunya Kota nu ayah di luhur gunung Mual bisa disumputkan Malah mah Mual ayah anu nyenget lampu Terus dituruban Ku gantang Tang tu Ditenden dina parantina Supaya nyan anu di arima Hartosna urang teh Kudunya angan Kapapada jalma Kedah jantan tuladan Ngawitan Tikulawargi Anu Pangcaketna Simkuring Miharep Urang sadayana Tiasa jantan caang Siga ibu kartini Nujanten caang Kangge kaum wanita Sakitone kapi hatur Simkuring nedah di hapunten Sagala kalapatan Tur kakirangan anak Tepang dayi Dina pidangan Warta Jati Sunda Salajang na Cag